Ujar Ini udah rolling nih Udah Oke, kembali lagi sama kita di Underscore Movie ya Dan hari ini kita mau review film Sazam Tapi karena gue gak nonton film Sazam Jadi ya nge-review manual Tapi kita mesin dulu nih yang ngasih tiket Buat nonton Jadi ada yang bantu kita nonton Di awal itu ada DC DC Ui Apa tuh Ui Universe Indonesia Itu komunitas DC ya guys Jadi kalian bisa follow Facebook page nya Itu ada ya, sama Instagram Lu bisa gabung-gabung cosplay disana Karena main cosplaynya keren-keren ke teman well Iya kan? Siapa yang oriental? Superman yang oriental Emang gak boleh? Boleh 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 Itu Superman nya dulu Bapak Manya teriak Katanya Superman nanti karena kulit titan kan? Kulit titan Itu ada di komik Ada kalo di komik Di komik gak ada yang oriental? Gak ada dong Gak ada Kalo oriental Super Kayak MC Begon Oriental Bento Oriental Bento Lu gak nonton ya? Gak nonton gue Lihat nonton dikit lah Menurut gue film ini Bener-bener padat sama komedi Jadi ini film komedi Dari awal sampe akhirnya menurut gue padat sama komedi Tapi kan emang dari awal juga emang komedi episode 1 juga Episode 1 Episode 1 Seri 1 Tapi lebih lucu ini dong Ini lu bilang gak ini kan? Yang pertama ya yang lucu banget Yang lucu banget adalah Dia ini well made jokes ya tentunya ya Dia ngasih jokes yang fresh juga Ini konsultan nya siapa nih konsultan komedi Gak tau Pasti ada tapi Harusnya ada Harusnya ada Cari deh harusnya cari deh Ada pasti gue yakin Karena ini lucu banget Gak screen store Gak boleh gak sih sebutin film Ya boleh nampak-nampak Boleh aja dong Kalian lu ngerti film tour Nonton kan lu? Nonton-nonton Gue setengah gak kuat gue berhentiin Ada adegan si Jane itu Jane Foster itu nyamperin si Queen nya Gue lupa namanya Queen Siapa namanya? Gak tau bodo amat Pokoknya yang rajanya si Asgard sekarang Jadi bilang Lu Valkyrie Dia nyamperin si Valkyrie Dia terus nanya Udah sih belum mau jalan Udah lu buat apa aja Bawa ini udah Udah Bawa ini udah Udah Bawa ini udah Dikeluarin itu Kebulatan Contohnya ini speaker Jadi dia tuh mencoba untuk Maksain role of three Di film dia Jadi tap tap ger Tap tap ger Tapi ini tap 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 Jadi gak ada lucu-lucunya menurut gue Tap 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 Buat apa ada Nah gimana tuh Cara tap tap ger di Thor Coba kasih tau Gak ada nih Awasnya yang keluar apa? Yang Itu yang gue bilang dong Itu gak situasional Jadi kalo misalkan itu lu cabut Gak ngerusak cerita Yaudah makanya Enggak gue nanya bukan masal ngerusak cerita tadi Gua bilang tap tap ger gimana Tap tap ger misalnya Ketika si Thor ngelawan si Gor Enggak pake situasi yang sama tadi Gak bisa dong Karena kan menurut gue situasinya gak ada Kalo situasi lu cabut masih gak ngerusak cerita Oh gitu ya Iya kalo misalkan nih Lu lawan Gor nih Si Thornya lawan Gor nih Dia ngelempar yang pertama apa Ngelepar kedua apa Ngelepar ketiga tuh Ini goreng bulungan Enggak Aduh bagus lagi Kaket gua Kaket gua Kaket gua Kaket gua Gorenya bulungan Dulu gua latihan teater Di gore bulungan Disitu juga ada tim ini Ada tim basket Chicago Bulls L nya 1 Bulls nya sebulungan Dukan bulut L nya 2 Chicago Bulls Lu yang bener dong Di sini tuh di film Shazam ini gak dikasih komedian kayak gitu Gak yang cringe Jadi bener-bener situasinya yang lucu Oke Salah satu Example nya Salah satunya adalah ketika Si Jadi ada salah satu keluarga yang ditangkep Terus dia disuruh sebutin namanya Siapa nih Shazam yang utamanya itu siapa Dia gak mau ngaku Tiba-tiba ada surat dateng Surat nya itu dikirim sama Shazam sendiri Di surat itu dijelasin semua nama dia Jadinya dia sudaranya tuh udah berusaha untuk nutupin namanya siapa Surat nya malah ngasih tau namanya siapa Oh Itu situasi yang lucu ketika dibacain sama dia Daripada lu harus maksain dia harus nyurutukin nyurutukin hal-hal yang lucu Itu makanya gua bilang bagus banget disini komedinya Menurut lu sama Ant-Man bagusan mana? Bagusannya nih Kenapa begitu? Ant-Man juga ada komedi tapi komedinya tidak sepada tinggi dan tidak situasional kayak gitu Jadi lu maunya film superhero yang komedi? Nah itu dia kelemahan dari film ini juga adalah terlalu banyak komedi dong Kenapa menurut lu ini terlalu banyak komedi? Jadi gua ketika nonton film ini gua suka sama filmnya Tapi begitu sampe akhir gua baru ngeh Gua nonton film superhero komedi Apa komedi superhero apa full komedi Gua merasa itu kurang Oh ini kayak film komedi tapi pake karakter superhero Iya jadi gua di endingnya tuh gak ngerasa kayak pertandingan yang akhirnya itu Wah banget gitu Cuman kayak berasa Ya gua nonton film komedi Penutup komedi aja gitu ya final battle nya Iya iya Bahkan ini agak spoil ya Lu boleh matiin video ini kalo misalkan lu gak suka ya Ini spoiler banget soalnya Di ending itu ada Wonder Woman Ya makasih sih Ya gua kan juga mau nonton nih Tapi menurut gua Wonder Woman nya Itu tidak esensial Gak legado Gak legado disitu Tapi tidak esensial posisi dia disana tuh Cuman buat nyalain tongkatnya doang Udah itu doang Menurut lu kalo Wonder Woman nya gak ada? Gak Gak bisa sih Sebenernya masih Masih Dia masih jadi core cerita Karena Tongkatnya itu Cuman bisa dinyalakan oleh dewa Tapi dewa yang tersisa di bumi itu Sisa sih Wonder Woman Karena Wonder Woman kan half god kan Iya Jadi dia bisa nyalain tongkatnya lagi gitu Jadi nyari Wonder Woman cuma buat nyalain tongkat? Mending nyari Wonder Woman Wonder Woman tiba-tiba ada di belakang dia Aneh banget Gua gak ngerti kenapa begitu Kayak Ya jadi Wonder Woman seakan-akan udah tau gitu Iya kayak playing god Pas berantem gak ada Wonder Woman nih Tapi begitu Endingnya Ada Wonder Woman Kenapa dari awal aja? Iya kan udah tau gitu Itu sih Jadi gua Ketika kelar nonton Gua merasa Kayaknya gua tadi nonton Neku Medi deh Nah kalo urusan karakternya semua gimana lu? Karakternya Menurut gua Dia lebih explore lebih dalem lagi sih Karena Kayak si Billy Benson yang utamanya itu Die explore lagi Si yang pincang Die explore lagi Dannya Ditya ya Neku-neku-neku Tapi harusnya gak ter singgungin dong Enggak dong Enggak dong Sensi respect sama Mas Bani ya Justru yang ter singgung biasanya orang lain tau Dia emg gak ter singgung Mending giniin Ya pokoknya di movie ini hostnya dua Ya Nanti pas lagi dia itu gua jumpa Iya Saya berbeda pendapat Gitu Enggak Jadi dia nge-explore lagi kalo misalkan si yang pincang ini Merasa bahagia karena ada cewek sama dia Di explore lagi ke dalamnya Anak-anak yang kecilnya juga Di explore lagi Ini kan anak-anak kecil yang berubah jadi Power Ranger itu kan Iya yang warn-warni Jadi Lebih dikasih force yang banyak sih disini Mereka semua Oh mereka akhirnya kalo kemarin kan dijadiin closure tuh ya Iya disini gak Jadi disini dari awal Udah beraksinya bareng-bareng Bareng-bareng udah jadi kayak Power Ranger Power Ranger banget disini Nah menurut lo untuk villainnya sendiri gimani? Komedi Villainnya juga komedi? Eh villainnya 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 Ada komedinya juga masalahnya Tapi menurut lo cukup menakutkan gak untuk Karakter sekuat Shazam gitu sebenernya Eh Apa musuhnya Iya Menakutkan Jadi kekuatan dia bisa nyilangi kekuatan Shazam Kan aneh ya Oh iya bener sih Menakutkan banget kan Makasih ya Antitesis deh Gak ada di trailer juga kok Hah? Ada di trailer juga Tapi gak bakal dikasih tau gue rasanya Amat trailernya goblok Kan gue udah bilang spoiler dulu nih guys Spoiler dulu Kalau gitu lo review sendiri aja Jadi gak kaget gue degal gandut anjing lah Berarti gue gak perlu penasaran di tangkat gak nyala-nyala kenapa ya Yang nyalain siapa ya Gak ada jadi gue bertanya di pala gue Jadi iya kan Oke lu gak ikut sih Lu malah itu gak ketemu sama Gua gak enak lah lu kan sama komunitas lu Lu gak ketemu Shazam menu bulu Gimana? Benu bulu ya Iya Sambil sama aku Tapi final verdict lu lah untuk Shazam gimana yang baru Ini film DC yang paling fresh Paling fresh Dibanding Black Adam lu nonton Black Adam Yau yau Black Adam ada comedy tapi tidak sepadat ini Dan comedy nya menurut gue tuh bukan situasional Tapi karena drog nya lucu aja Lagi si drog juga kalau main dimana jadi drog aja lah Gak jadi siapa-siapa Gak acting ya dia Mening Bautista menurut gue Lebih cocok beda-beda Apa? Itu Bautista Setau gue penyanyi-penyanyi Malaysia Itu Christian Bautista goblok Maaf ya jokes kami udah early 30 nih Mohon maaf banget Gua belum terhenti dok Gua kan udah Ini aja lebih ke early 30 nih Lu kekanak-kanakan lu Tapi ini film DC sih yang sejauh ini tuh menurut gue paling memuaskan dari segi komedi ya Oh akhirnya setelah banyak film superhero yang failure dari kemarin-kemarin DC doang DC ya Yang kemana DC? DC sama Marvel lah Kalau Marvel mah kalau Kan series sudah anyep banget tuh dari kemarin Terus Thor juga anyep Ya si Ya kan eternal sama lagi Setelah setelah endgame udah mulai anyep liat ya Ya kecuali seri-seri awal Kayak Loki Loki Wanda Terus Falcon masih oke lah Kebalangan-kelangan anyep Ya 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 Nah menurut lu ini sebuah refreshment untuk superhero lead scape nih Iya dan komedy nya juga padat banget Makanya gue suka banget sama ini Kalau gitu nextnya ya megang *** aja. Kan ada itu Bang Arik Riting bisa jadi komedi konsultan. Ngapain Arik Riting ngomongin konsultan DC? Apa korelasinya bos? Ya kan lucu. Tapi menurut lu kalau si Shazam itu yang meranin orang Batak? Gimana? Eh Shazam! Lucu ya? Lucu ya? Kalau orang ****** Nah ini menurut gue mah di blokin aja. Ini gak bisa keluar yang ini. Tapi itu dia review dari Manuel. Nanti mungkin kalau gue udah nonton sendiri, gue bakal ngeluarin di Instagramnya movie mungkin. Gue ngeluarin impresi gue sendiri. Walaupun tentunya gue gak bisa ngomongin, wah ini fresh ada surprizenya bagus. Gak bisa lagi. Udah gak surprizenya juga di gue. Kan Youtube kan gak semua orang nonton juga. Dan jadi nanti nextnya abis ini kita bakal mau nge-review film Kramat ya. Itu Kramat 2 yang handle langsung marketingnya Manuel. Jadi kita akan tau bumbu-bumbu asli dari film tersebut. Seperti kenapa Mas Keanu AGL yang terpilih untuk berperan di sana gitu ya. Kamu itu anggota DPR ya? Bukan, bukan. Mulutnya ****** Saya Andi F Noya. Jadi terima kasih semuanya yang sudah nonton untuk review kali ini. Nextnya pasti akan ada Kramat. Dan gue sih rencananya sama Manuel bakal maraton nonton film lokal horor ya. Itu udah kita listing ya. Gak tau lah dia bisa kapan karena dia lagi sibuk ngurusin situ. Oh, udah udah gak sususin lagi dong. Iya kan? Iya sih tapi gak usah dijinin lagi dong. Itu udah dial由 dia. Luang ini kita maraton film horor Indonesia. Genre yang paling gue gak suka. Tapi bagus menurut gue. Eh bagus tau ngaknya belakangan lagi. Nanti kita bahas lah. Tapi itu penyiksaan menurut gue. Tapi nanti kita bahas kenapa orang Indonesia suka banget film horor. Betul. Karena sebenarnya tahun lalu udah mulai komedi-komedi terus sekarang lebih horor-horor lagi-lagi nih. Iya. Kita nanti tunggu aja pembahasan kita untuk itu Sampai jumpa, jangan lupa follow kita di underscore moveview Instagram pribadi gue ada di Facebook Lengkap semua Bagus Tapi keramat gue bagus kan menurut lo Bagus Pak Monty Bagus Jancu juga Ini juga gak usah lo rekam Kenapa lo rekam